Bicara tentang Januari Efek ya, biasanya erat dengan Windows Dressing, dan kalau bicara Windows Dressing, sepanjang yang disampaikan, meskipun 20 tahun terakhir ESG selalu positif, tetapi di tahun 2022 akhirnya itu gagal positif. Sama dengan Januari Efek, justru tidak terlalu konsisten seperti Windows Dressing, artinya kalau secara historis itu mungkin hanya 60-70 persen saja pada bulan Januari itu bisa positif. Oke, tentunya ekspektasi yang ada di bulan Januari adalah harapan bahwa kinerja keuangan para emiten di tahun 2022 itu akan diapresiasi di awal tahun ini, meskipun itu biasanya akan tercermin pada laporan keuangan di Maret nanti. Kedua adalah yang diharapkan adalah saham-saham yang biasanya dipandang akan baik, itu dicari juga mana yang kira-kira akan membagikan dividen. Ini juga yang menjadi harapan para investor tahun ini. Oke, Pak Wawan, dengan investor yang sudah price in dengan kebijakan monitor FOMC yang akan diumumkan juga pekan ini, apakah dengan rilis kebijakan ini akan tetap menekan pasar saham tanah air atau justru sebetulnya ini ada potensi untuk IHSG rebound? Karena secara historis di bulan Januari ini 10 tahun terakhir IHSG selalu berada di zona hijau, mayoritas? Ya, kalau kita bicara tentang sentimen positif itu dapat menjadi salah satu katalis positifnya. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara tentang investasi saham, itu harus melihat ke proyeksi energi emiten ke depan. Ada tiga hal, paling tidak itu fundamental, lalu juga prospek bisnis, dan juga likuiditas. Kalau kita bicara tentang fundamental, saya yakin tidak ada masalah dengan sektor-sektor big cap di Indonesia seperti sektor keuangan, lalu juga sektor consumer good, sektor dari perindustrian, itu kinerja tahun 2022 cenderung baik. Tapi memang ekspektasi bahwa menekan suku bunga itu bisa menekan kinerja di tahun 2023, ditambah juga resesi di luar, ini yang membuat investor banyak melakukan profit taking pada akhir tahun kemarin. Mas Wawan, ini kalau kita lihat tahun lalu, sektor batubara ini menjadi sektor yang menopang kinerja IHSG. Apakah tahun 2023 prospek batubara masih cukup cemerlang jika dibandingkan dengan tahun lalu? Karena kalau kita lihat dari segi harga sudah mulai melanda ini batubara. Ya, kalau kita bicara tentang batubara, itu modal untuk produksi satu ton batubara itu sekitar 40-50 dolar per ton, dan dengan harga batubara, katakanlah rata-rata dari 300 saja dolar per ton, itu sudah marginnya akan besar sekali, dan itu akan diharapkan akan dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang sahamnya. Karena secara produksi, batubara sebetulnya tidak ada peningkatan yang signifikan kenaikan kinerja didorong oleh kenaikan harga batubara. Di tahun ini sendiri, untuk batubara, harganya cenderung masih akan relatif tinggi. Artinya kisaran 300-an dolar per ton, bisa ke 400, tergantung kepada seperti apa perang di Rusia dan Mekena itu berlangsung. Karena kalau kita lihat ada eskalasi, salah satunya dengan Rusia melakukan juga embargo untuk penjualan minyak, ini juga pasti akan pengaruh kepada harga batubara. Jadi, pasti akan lebih baik kinerja laporan keuangannya, tetapi apakah bisa naik signifikan sekali sampai puluhan persen seperti tahun lalu, ya mungkin sudah tidak seperti itu lagi. Tetapi dari sisi kinerja fundamental akan sangat baik di tahun ini. Oke, apakah artinya saham-saham di sektor batubara, maksud kami, ini juga sudah kemahalan, Pak Wawan? Kalau kita berkaca kepada saham Adaro misalnya, yang baru saja melakukan dividen interimnya, itu hari ini sebagai ekstidnya langsung terkoreksi sampai dengan 6-7 persen. Tetapi, ya ini dapat dipahami karena mereka membagikan dividen. Jadi, untuk saham-saham batubara, kalau memang saya lihat kinerja keuangan masih baik tahun ini, bisa menjadi salah satu entry point ketika mereka habis membagikan dividen, ini akhirnya akan terkoreksi, ini bisa dilakukan akumulasi. Tetapi, dengan harapan bahwa kinerja laporan keuangannya, terutama dari sisi income itu tetap baik, sehingga dividen kinerja di tahun 2023 ini tetap paling tidak setara dengan dividen di tahun lalu. Oke. Bergeser dari sektor batubara ke sektor perbankan. Kalau misalnya kita melihat 2022, perbankan memiliki kinerja yang sangat baik, tetapi tidak untuk para bank yang berada di bidang digital. Bagaimana Mas Wawan melihat prospek sektor perbankan di tengah era suku bunga tinggi di tahun depan? Ya, untuk secara historis, kalau kita lihat di kenaikan suku bunga sebelumnya, di tahun 2018, seperti itu, justru kinerja sektor keuangan menjadi yang nomor satu di IHSG. Artinya, walaupun ada kenaikan suku bunga, tetapi sepanjang bisnis utama perbankannya masih berjalan, memang secara resiko non-performing loan itu akan terkenaikan, tetapi pembang besar sih umumnya sudah cukup melakukan mitigasi dan juga manajemen resiko terkaitan tersebut. Dan didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang proyeksinya masih 5% untuk tahun depan, maka kinerja keuangan bank seharusnya akan sangat baik. Kalau kita bicara tentang bank digital sendiri, ini merupakan bisnis baru di Indonesia, dan kalau bicara bisnis baru ya umum ya, quote-unquote terjadi semacam bakar duit begitu untuk melakukan marketing dan juga sosialisasi ke masyarakat. Bank digital ini digadang-gadang dapat melakukan penetrasi kepada masyarakat yang selama ini disebut sebagai unbankable, artinya tidak tersentuh oleh perbankan finansional, dan dengan kemudahan bank digital diharapkan mereka punya layanan akses kepada perbankan, baik itu saving, ujungnya juga nanti dalam bentuk pinjeman ya, ini yang sebenarnya paling membutuhkan untuk bank. Tetapi dari sisi permodalan tadi harus diperkuat, lalu juga karena masih bersaing dengan uang-uang lain, mungkin masih akan banyak diskon-diskon, sehingga profitabilitasnya tidak akan bisa diharapkan ada dalam jangka waktu pendek. Ini yang harus diperkuatkan para investor. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!